Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Qasim, Wakil Bupati Gersik Mengajak segenap elemen masyarakat Utamanya rekan-rekan para pejabat di pemerintah Kabupaten Gersik Mulai eselon 2 sampai dengan para kepala desa dan segenap perangkatnya Untuk bersama-sama mengerangi, mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gersik Beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada segenap warga masyarakat Yang pertama adalah tetap membudayakan pola hidup bersih dan sehat PHBS, Germas harus terus menerus supaya bisa dilaksanakan oleh segenap warga masyarakat Sesering mungkin warga masyarakat kita biasakan mencuci tangan pakai sabun Yang kedua, menerapkan physical distancing Kegiatan-kegiatan baik bersifat keagamaan, sholat jemaah, maktubah, dimusholah maupun masyid Sementara ini kita tinggalkan, kita ganti dengan kegiatan di rumah bersama keluarga Kerumunan masa itulah yang mempercepat penyebaran virus Corona-19 Pada sisi yang lain, kita berharap agar saudara-saudara kita yang berada di luar daerah Baik di Surabaya, Jakarta maupun di luar negeri Sementara kita himbau supaya mereka tidak mudik lebih dahulu Demikian juga keinginan kita untuk pergi ke lain daerah Itu kita cegah sampai suasana kembali normal Sahabatku, saudaraku, ketika kita sekalian akan meninggalkan rumah Jangan pernah lupa mengenakan masker Karena itu merupakan penangkal yang sangat efektif bagi penyebaran virus Corona Sesudah ikhtiar dohir kita lakukan Maka kita berupaya bermunajat kepada Allah Dengan banyak membaca istighfar dan sholawat kaf'ul bala InsyaAllah dengan cara seperti ini Maka Allah akan senantiasa menjaga kita dari berbagai macam musibah Malapetaka, balak benjana Terutama wabah virus Corona ini Sehingga warga masyarakat Gersik, Jawa Timur, dan Indonesia Akan senantiasa sehat walafiat Selamat fiti niwat dunia wal akhirah Mudah-mudahan demikian Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh